Ya, dia tahu kalau korong, pek! Warga yang berada di Korong Padang Baru, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, resah. Pasalnya dalam seminggu, sudah dua kali ternak warga di daerah tersebut dimangsa binatang buas. Menurut Sekretaris Negeri Lubuk Alung, sudah ada tiga ekor kambing yang dimangsa. Dalam seminggu ini, sudah dua kali ternak warga yang ada di Korong Padang Baru, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dimangsa binatang buas. Selasa pagi, satu ekor kambing milik warga bernama Apwa ditemukan mati dekat kandangnya. Kondisinya cukup mengerikan, badannya sudah koyak di makan binatang buas tersebut. Menurut Sekretaris Negeri Lubuk Alung, Ladin, kejadian itu merupakan yang kedua kalinya terjadi di daerah tersebut. Pasalnya Sabtu lalu, dua ekor kambing juga mati dengan kondisi yang hampir sama. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Menurutnya diduga, ewan pemangsa ternak warga tersebut adalah harimau dahan. Dua ekor kambing ternak warga juga dibangsa oleh binatang buas yang diduga kuat itu merupakan harimau dahan. Pada hari Sabtu tersebut, tim dari BKSDA sudah meninjau ke lokasi dan sudah memeriksanya. Sementara untuk yang di Padang Baru ini, ada satu ekor kambing yang kembali dibangsa oleh kuon buas dan juga diduga merupakan hewan buas yang sama. Dengan adanya dua kejadian tersebut, warga di Korong Padang Baru Lubuk Alung kini merasa resah. Pasalnya selain memangsa ternak, binatang buas itu dikhawatirkan juga akan menyerang warga. Eki Rafki melaporkan...